Barang siapa yang ridot terhadap sebuah kemaksiatan, maka sesungguhnya dia sedang melakukan kemaksiatan. Nautubillah thumman, Nautubillahimin thalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat sekalian, berjumpa lagi bersama kita di program Tanya Ustaz. Kali ini kita akan melanjutkan sesi sebelumnya, yaitu mengenai orang-orang yang rugi di dunia dan di akhirat. Alhamdulillah kali ini kita juga sudah dibersamai oleh Ustaz Hendra Wirachandra. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah sehat, Allahu Akbar. Allahu Akbar sehat, Allah Ustaz. Baiklah, kita akan memperdalam terkait pembahasan kita sebelumnya mengenai orang-orang yang rugi di dunia dan akhirat. Salah satu yang disampaikan sebelumnya yaitu, agar tidak merugi di dunia dan akhirat itu adalah agar kita itu saling menasihati dalam kebenaran. Misalkan, Ustaz, ada sebuah kasus, misalkan orang-orang terdekat kita yang kita beri nasihati, kemudian agar tidak melakukan kemaksiatan, agar bertobat kepada Allah SWT. Tapi orang terdekat kita ini entah tidak mau mendengar atau belum mendapatkan hidayah atau seperti apa Ustaz? Apakah kita masih mendapatkan dosanya atau seperti apa Ustaz? Baik, Masya Allah. Jadi yang perlu dipahami oleh kita bahwa tugas kita itu adalah hanya mengingatkan dan mengajak kepada kebenaran, mengajak kepada kebaikan. Ada pun yang bisa memberikan hidayah itu adalah Allah SWT. Kita tidak bisa memberikan hidayah kepada siapapun, hanya saja tugas kita adalah mengingatkan dan mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada kebenaran. Jangankan kita Rasulullah Muhammad SAW saja itu tidak bisa memberikan hidayah sekalipun kepada orang yang Rasulullah cintai. Pamannya Rasulullah siapa? Abu Talib. Abu Talib, kita tahu kan, luar biasa bagaimana pamannya Rasulullah membelak Rasulullah, membantu menyiarkan agama Islam. Tapi ketika pada akhir hayatnya kan tidak mengucapkan dua kalimat syahadat, sampai kemudian Rasulullah itu netesin air mata. Turun ayat, Sesungguhnya engkau wahai Muhammad, engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang sekalipun kau cintai. Tetapi hanya Allah yang bisa memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Jadi tugas kita adalah mengingat dan mengajak kepada kebaikan. Adapun dia apakah melakukan kebaikan atau justru dia melakukan kemaksiatan, itu mah bukan wilayah kita. Gitu Kang Harga. Berarti kalau sudah tidak mau mendengarkan nasihat, itu sebaiknya kita diamkan ya saudara. Seperti yang pernah kita dengar, apa namanya, sebuah hadis. Selemah-lemahnya iman ya, dengan mendiamkan itu. Itu gimana maksudnya saudara? Nah, jadi bukan berarti selamah-lamahnya... Kita membiarkan gitu. Kita membiarkan. Gak seperti itu gitu ya. Justru kalau misalkan kita apatis, acuh-ta'acuh gitu ya. Acuh-ta'acuh, tidak mau mengingatkan, tidak mau menasihati. Kan yang penting menurut hadis Nabi, hati kita tidak ridho terhadap sebuah kemaksiatan kan. Tapi kalau seandainya hati kita juga apatis, acuh-ta'acuh terhadap kemaksiatan, sebetulnya menurut Imam Ghazali dipertanyakan keimanannya dihadapan Allah SWT. Bahkan apalagi kalau seandainya ada berupa kemaksiatan. Justru kita malah senang melihat kemaksiatan. Malah ridho terhadap kemaksiatan ini hati-hati nih. Man yardo bi-maksiatin maksiatun. Barang siapa yang ridho terhadap sebuah kemaksiatan, maka sesungguhnya dia sedang melakukan kemaksiatan. Na'udzubillah thumman, na'udzubillahimin dhali. Jadi, jangan sampai kalau ada orang yang bermaksiat itu, malah hati kita biasa saja, saudara. Gak ada merasa risih, gelisah gitu, saudara. Betul, harusnya ketika melihat kemaksiatan itu hati itu gak enak, gak nyaman, gak ridho gitu kan. Melihat sebuah kemaksiatan, jangan sampai kemudian justru kita malah senang. Bahkan memfasilitasi orang lain untuk melakukan dosa dan kemaksiatan. Na'udzubillah thumman, na'udzubillahimin dhali. Ada istilah jargon, hari ini tidak pacaran, gak jamannya, janganlah gitu ya. Sampai akhirnya dipasilitasi. Jadi apa? Jadi penghubungnya terhadap sebuah kemaksiatan. Na'udzubillahimin dhaliq. Al-wasilatu ila haramin haramun. Segala sesuatu yang menghantarkan kepada keharaman, hukumnya haram. Al-wasilatu ila sunatin sunatun. Segala sesuatu yang menghantarkan kepada kesunahan, hukumnya sunnah. Kita jadi penghubung, ta'ruf antara ikhwan dan akhwat. Sementara kita fahami bahwa nikah itu adalah merupakan sebuah kesunahan. Kita menjadi penghubung gitu kan. Untuk melakukan ta'ruf sampai kepada jenjang pernikahan. Kita yang bukan calon pengantinnya, hanya penghubung saja, wasilah saja. Insya Allah kita dapat pahalanya. Masya Allah. Jadi kalau belum siap menikah, jadi penghubung saja. Baiklah, ini yang terakhir, agar kita tidak menjadi orang yang rugi di dunia dan di akhirat. Dalam suara asar tadi kan disebutkan, yaitu melakukan amalan soleh. Ada enggak amalan soleh yang istimewa, yang khusus, yang buat anak-anak muda nih, biar selamat dari dunia dan akhirat. Biar terhindar dari kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat. Main game berlebihan, misalkan nongkrong di warnet, nongkrong misalkan 24 jam di warung. Ya, kalau kita melihat hadis yang lain, yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW, sebetulnya suatu saat ketika Rasulullah sedang berkumpul dengan para sahabat, Rasulullah pernah bertanya kepada para sahabat, Taukah kalian siapa di antara kalian yang rugi nanti di akhirat telah? Macam-macam jawaban para sahabat. Ada yang menjawab, oh orang yang tidak sholat pardu, ya Rasulullah. Kata Nabi, enggak, dia sholat pardu, bahkan sholat sunnah, ya lakukan. Oh kalau begitu, orang yang tidak puasa Ramadan, ya Rasulullah. Kata Nabi, enggak juga, dia berpuasa, bahkan puasa sunnah, ya lakukan. Oh kalau begitu, ya Rasulullah, orang yang tidak berzakat. Kata Nabi, enggak juga, dia berzakat, bahkan dia bersedekah. Oh kalau begitu, ya Rasulullah, orang yang tidak melaksanakan haji. Enggak juga, kata Nabi. Dia melaksanakan haji, bahkan umroh ya lakukan setiap tahun. Maka kemudian para sahabat bertanya, Kalau begitu, ya Rasulullah, siapa orang yang rugi di akhirat telah? Maka kata Nabi, Tetangga yang jahat kepada tetangganya, Dan orang yang memutuskan tali silaturahim. Pada saat itu, kemudian Umar bin Khotob, Dengan keheranan, bertanya kepada Rasulullah Muhammad SAW, Ya Rasulullah, apa yang menyebabkan ya rugi? Padahalkan ibadahnya luar biasa, bagus kepada Allah SWT. Hablumin Allahnya baik. Kata Nabi, benar. Ibadahnya bagus. Hablumin Allahnya baik kepada Allah SWT. Tapi Hablumin Anas, hubungan dengan manusianya jelek. Nah ini yang menyebabkan, Kenapa seseorang menjadi rugi di akhirat telah. Karena Kang Arga, Di akhirat telah itu, Kenapa Rasulullah menyebutkan menjadi orang yang rugi? Karena orang-orang yang disakiti nanti di dunianya, Itu akan meminta keadilan kepada Allah SWT. Ya Allah, saya telah disakiti dulu waktu di dunia. Sampai akhirnya, kemudian pahala yang dia miliki diberikan kepada orang yang disakitinya. Ya Allah, dulu di dunia saya punya tanah. Tapi tetangga saya, Ngambil tanah saya sejengkal demi sejengkal demi sejengkal. Sampai dia meminta keadilan kepada Allah. Kemudian dia masih memiliki pahala. Pahalanya diberikan kepada orang yang disakitinya. Ada ya Allah, saya pernah difitnah. Pahalanya diberikan. Sampai dia habis, Masih ada orang yang disakiti meminta keadilan kepada Allah SWT. Dosa yang disakitinya, Orang yang disakitinya, Kemudian diberikan kepada orang yang menyakitinya. Makanya kenapa disebut dengan orang yang rugi? Jadi dihisap, pahalanya itu dipindahin ke orang lain setiap? Ya, sebagai sebuah ganti kan. Ganti. Atas dasar karena disakiti selama di dunianya tadi. Astagfirullahaladzim. Nah itu kalau tadi ditanya, Amalan apa yang sekiranya supaya menghindarkan kita, Supaya tidak menjadi orang yang rugi, Jangan menyakiti orang lain. Jaga lisan, Jaga hati, Jaga sikap, Supaya tidak menyakiti orang lain. Karena semuanya nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Baik, Terima kasih atas nasihat dan pesan-pesannya. Baiklah sahabat-sahabat sekalian, Itu tadi, Bagaimana kita agar tidak menjadi orang yang merugi di dunia dan di akhirat, Yaitu jangan menjolomi orang lain. Atau tidak boleh memutuskan selaturahim, Kemudian tidak boleh berperilaku jahat kepada tetangga kita sendiri. Nanti kalau misalkan kita berbuat zolim kepada orang lain, Di akhirat nanti, Pahala yang kita dapatkan di dunia ini malah untuk orang lain dipindahkan. Karena orang lain akan diadili, Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, Semoga kita terhindar dari orang-orang yang merugi di akhirat nanti. Amin, Ya Allah. Mungkin itu saja Ustaz. Terima kasih atas kesempatannya. Sama-sama. Di sesi, Di program Tanya Ustaz ini. Semoga bermanfaat buat sahabat-sahabat sekalian. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah SWISS TARGETER